Intro Tantap cabai serentak sebuah Indonesia bersama Ibu Presiden Ibu Tiana Jokowi dan sebuah kuasa Indonesia Raya. Tim Penggerap Pemberdayaan Kejahteraan Keluarga atau TP PKK Tanah Tidum bersama kelompok Tani Cabai menggelar Gerakan Tanam Cabai Serentak di Kebun PKK Tanah Tidum, Senin 4 Maret, 2024. Gerakan Tanam Cabai bersama ini merupakan gerakan nasional se-kebupaten kota di Indonesia, khususnya dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tahun 2024. TP PKK Tanah Tidum yang dimotori Ketuanya Familia Ibrahim juga melakukan penanaman cabai bersama kelompok Tani Cabai binaan TP PKK di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Tidum. Dengan penuh kebahagiaan anggota TP PKK dan ibu-ibu kelompok Tani Cabai Tanah Tidum berbau satu sama lain, melakukan penanaman bersama di sebuah bidang tanah yang dibina PKK Tanah Tidum selama ini. Penanaman cabai ini merupakan simbol kegiatan PKK di antara kegiatan lain di luar bidang pertanian. Di kelompok pertanian ini sendiri, binaan PKK telah menanam berbagai tanaman dan sayur buah lainnya selain dari jenis tanaman cabai. Ini bukti jika keberadaan PKK Tanah Tidum sudah berkontribusi memberikan lapangan kerja bagi warga dan para anggota PKK khususnya kawan ibu-ibu. Seperti diketahui, selasa 5 Maret 2024, Ibu Negara Iryani Jokowi bersama TP PKK Nasional juga melakukan aksi tanam cabai bersama istri pejabat negara lainnya dalam rangka memeriahkan Hari Gerakan Nasional TP PKK ke-50 tahun 2024. Pamilia Ibrahim, selaku Ketua TP PKK Kebupaten Tanah Tidum, beserta anggota TP PKK Kebupaten Tanah Tidum lainnya, ikut melakukan penanaman cabai serentak secara hibrid di lingkup pemerintahan Tanah Tidum. Atas aksi tersebut, Pamilia mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu penggerak PKK Tanah Tidum yang telah melaksanakan tanam cabai tersebut penuh keceriaan dan kebahagiaan. Pamilia berharap cabai yang ditanam ini bermanfaat dan dapat menjadi motivasi, lebih semangat lagi kepada ibu-ibu PKK dan warga Tanah Tidum secara umum untuk gemar, membudayakan hobi tanam, khususnya sayur dan buah di halaman pekarangan mereka. Pusat melakukan penanaman cabai, para anggota TP PKK Air Hujan pun langsung turun di lokasi kegiatan, sehingga penyiraman pertama tanaman PKK Tanah Tidum ini dilakukan oleh alam sebagai pertanda baik dan berkah. Seperti harapannya, Pamilia juga berharap air hujan tersebut menjadi isyarat bahwa cabai akan subur dan bisa panen dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Lebih jauh, Pamilia menyampaikan bahwa Kabupaten Tanah Tidum sudah memiliki gerakan penanaman cabai yang didukung penuh oleh TP PKK Tanah Tidum. Kedepan diharapkan setiap rumah memiliki 4 atau 5 tanaman cabai sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam program pokok PKK Tanah Tidum sendiri, terdapat gerakan menanam di halaman rumah warga. Hal ini membantu untuk memenuhi kebutuhan cabai di saat harga cabai melambung tinggi di pasaran. Pamilia berharap seluruh rumah memiliki tanaman cabai di halaman rumahnya masing-masing. Semoga dengan ditanamnya cabai ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di rumah tangga serta berkontribusi dalam menurunkan inflasi di Kabupaten Tanah Tidum. Dari Kabupaten Tanah Tidum, Kaltara TV, Heri Adiel Ismail melaporkan. Terima kasih telah menonton!